Oke, topik kita hari ini adalah Persamaan Linear Dalam persamaan linear, bagian pertama yang dipelajari adalah Sistem Persamaan Linear Simultan Kenapa disebutkan sistem persamaan simultan? Terdapat lebih dari satu hubungan fungsional Antara sebuah set variabel yang ditentukan Dan memiliki hubungan fungsional dalam bentuk linear Contohnya disini Nah, ada disini, inilah contoh persamaan Misalnya P sama dengan 420 kurang 0,2Q 0,2 Ini, ini kan udah dispesifikasi Udah ditentukan P dan Q P dan Q Sama dia Makanya disebut simultan Nah, kita lanjut lagi ya Nah, bagian kedua 5.2 solving simultaneous linear equations Memecahkan masalah persamaan linear simultan Nah Sehingga tercipta sehingga tercipta sebuah persamaan tunggal Dengan nilai yang tidak diketahui Nah Itu secara aljabar Kedua, secara grafis 5.3 graphical solution The graphical solution method can be used when there are only two unknown variables It will not always give 100% accuracy But it can be useful for checking that algebraic solutions are not widely inaccurate Going to analytical or computational errors Ya Solusi menggunakan grafik Solusi, metode solusi grafik dapat digunakan ketika Ketika hanya dua variabel yang tidak ketahui Dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat 100% Tetapi bisa digunakan untuk memeriksa hitungan aljabar yang kita lakukan Contohnya disini ada persamaan Solve Solve for P and Q in the set of simultaneous equations given previously in section 5.1 P These 12 functional relationships are plotted in figure 5.1 dot both hold at the intersection point X At this point the solution values Ya Jadi katanya ada P sama dengan M420 Jadi ini persamaan ini kita bikin terlebih dahulu menjadi persamaan M420 kurang 0,2Q Sama dengan E60 tambah 0,4Q Nah tentunya ini kita pindahkan Ini pindahkan kemari menjadi negatif Sama dengan 0,2Q Sama dengan 0,4Q Tambah ini negatif pindah ke kanan jadi positif 0,2Q Maka 360 sama dengan 0,6Q Maka Q sama dengan kita buka 3A60 bagi 0,6 Kita buka kalkulator kita 3A60 bagi 0,6 Sama dengan 600 Nah kita masukkanlah E600 tersebut ke dalam persamaan Berarti Q sama dengan E600 Kita cek P sama dengan M420 Kurang 0,2Q Tadi kita ketahui 420 kurang 0,2 kali E600 Maka kita carilah jawabannya Nah kita buka kalkulator kita 600 kali 0,2 120 Maka kita bikin P sama dengan M420 Kurang 120 Sama dengan 300 Nah kita buktikan dia Dengan menggunakan persamaan yang ini Jadi tadi P sama dengan 300 Q sama dengan E600 Kita buktikan P sama dengan E60 Tambah 0,4Q Kita masukkan P Oke 300 ditambah dengan E60 Tambah 0,4Q Kali E600 Nah coba kita lihat ya Nah 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 Jadi 0,4Q Nah 0,4Q Kali E600 Sama dengan 240 Ditambah E60 Nah 300 Jadi terbuktilah dia Selanjutnya Kita coba gambarkan dia Nah Nah kalau dalam menggambar ini Kita lihat Nah Seandainya lah kita bikin seperti ini Nah ini dia ada contohnya Tapi saya coba menggambarkan Ini supaya lebih paham Karena melihat secara perlahan Lebih memudahkan daripada Melihat yang sudah jadi Nah Nah seandainya lah Disini titik 0 Ya kan Nah inilah Q Inilah P Nah Kalau dia titik 0 Nah P sama dengan Pertama Ada dua persamaan Yaitu P sama dengan E60 Tambah 0,4Q P sama dengan M420 Ditambah 0,2Q Nah Kita tarik lah Nah inilah bikin N60 Ya kan Kita tarik garis Kenapa N60 disini Karena diambil dari yang ini Persamaan ini Kita ambil Nah disini kita ambil dia Titik 420 Nah Perpotongan angin Ini Inilah dia nilainya Menjadi E600 Disini 300 Nah kenapa Gambarnya Diseperti ini Kenapa P yang diatas Q yang di bawah Nah ingat Tadi di soal Ada di Perkatakan Ini adalah Model Permintaan Dan Penawaran Demand and Supply Jadi kalau kalian Lihat dulu Pelajaran Kurva Penawaran Dan Kurva Permintaan Ya Kita lanjut Saja Nah Bagaimana Kalau seandainya Seperti ini Ada gambar Di mana Kers2 Ini Tidak ada Mengalami Tidak Titik temu Inilah yang disebut Unsolved Berarti apa itu Tidak bisa Dipecahkan Atau tidak bisa Dijawab Karena tidak Tidak bertemu Dia Nah Contohnya Ini dia Soal ini Ini Kalau dia Kita Kerjakan Nah Coba kita Kerjakan Ya Y Itu Sama-sama Y Yang ini Y Yang ini Disatukan 2 Tambah 2X Sama Dengan 5 Tambah 2X Nah 2X Sama-sama Kita bikin Kemari Ini Pindahkan Ke kiri Jadi Kurang Sama Dengan 5 Ini Pindahkan Ke kanan Jadi Kurang 2X Dikurang 2X Berarti 0 Makanya Dia Tidak Bisa Dipecahkan Atau Unsolved Atau Tidak Ada Solusinya Nah Itu Buktinya Nah Sekarang Cobalah Kalian Kerjakan Ini Ya Pada Pasar Yang Kompetitif Permintaan Dan Penawaran Adalah Sebagai Berikut Berarti Yang Inilah Permintaan Nah Inilah Demand Inilah Supply Nah Kalian Disuruh Find The Equilibrium Value Jadi Carilah Titik Perpotongan Dari P Dan Q Nah Ini Kalian Kerjakan Cari Dulu Dengan Secara Aljabar Kemudian Gambarlah Dia Nah Sekarang Nomor Nomor Dua Kita Lihat Carilah Nilai X Dan Y Ketika X Sama Dengan 80 Kurang 0,8 Nah Ini Cari Kalian Cari Secara Aljabar Sama Seperti Ini Juga Nomor 3 Ya Ini Latihan Satu Yang Harus Kalian Kerjakan Ini Nah Test Your Seleb Nah Kita Lanjut Lagi Nah So Pelajaran Berikutnya 5.4 Equating to Same Variable The method Of Equating to The Same Variable Involves Rearranging Both Equations So That The Same Unknown Variable Appears By Itself On One Side Of The Equality Sign Ya Persamaan Terhadap Variable Yang Sama Metode Menyamakan Variable Berupa Mengatur Ulang Kedua Persamaan Sehingga Persamaan Yang Tidak Diketahui Muncul Di Satu Sisi Persamaan Contohnya Example 5.3 Solved Contoh Yang Tadi Ini Yang Kita Kerjakan Ini Pindah Ke Kiri Ke Kiri Ini Menjadi Di Kanan Jadi P Hilang Tinggal Mencari Q Dapatlah Dia Seperti Itu Ya Kan Nah Itu Kalau Dia Soal Teori Kalau Bagaimana Muncul Contoh Soal Cerita Kita Lihat Sebagai Berikut Assume That a Firm Can Sell As Many Units Of Its Product As It Can Manufacture In A Month It Pound 18 Each If A Stop Payout Pound 240 Fixed Cost Plus Marginal Cost Of Pound 14 Foriac Produced How Much Does It Need To Produce To Break Even Asumsikan Sebuah Perusahaan Dapat Menjual Banyak Unit Produk Seperti Yang Dibuatnya Dalam Sebulan Yaitu Masing-masing 18 Pound Perusahaan 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 Harus Membayar 240 Pix Cost Ditambah Marginal Cost 14 Pound Untuk Setiap Unit Yang Dihasilkan Berapa Yang Dibutuhkan Untuk Dalam Memproduksi Agar Tercapai Break Event Atau Titik Impas Ya Nah Kita Dengarkan Dulu Cuman Penjawabnya From the information in the question we can work out that this firm faces the total revenue function TR equals 18Q and the total cost function TC equals 240 plus 14Q, where Q is output. These functions are plotted in figure 5.3, which is an example of what is known as a break-even chart. This is a rough guide to the profit that can be expected for any given production level. The break-even point is clearly at B, where the TR and TC schedules intersect. Ya, jadi soal yang ini tadi, nah, dibuat menjadi rumus bahwa TR total revenue di perusahaan total pendapatan adalah 18Q, total cost fungsinya adalah 240, apa ini 240, ini fixed cost, 14, apa ini marginal cost, dari persamaan bisa kita simpulkan, TC sama dengan 2M40, 30 tambah 14, TR sama dengan 18Q, tadi katanya break-even, apa itu impas atau balmot, balik modal, yaitu apabila total pendapatan sama dengan total pengeluaran, TR total revenue, total pendapatan, TC total cost, atau total pengeluaran, kita masukkanlah persamaan itu sehingga kita dapat Q sama dengan E60. Nah, jadi supaya break-even atau balmot, balik modal atau impas, itu harus perusahaan menghasilkan A60 produk. Nah, kalau kita gambarkan, inilah dia, ini quantity Q, ini pawn atau rupiah, kalau di Indonesia ceritanya ini RP, kalau di sini di luar negeri, inggris pawn, persamaannya tadi adalah TR sama dengan 18Q, berarti dari titik tengah dia, karena awal persamaan dari 0, inilah TR. Nah, total cost sama dengan TC sama dengan 240 tambah 14Q, maka kita tarik ecek-eceknya di sini ini adalah 240, kita bikin ini. Nah, kita tariklah garis, nah ini karena gambarnya tak sempurna mereng-mereng, inilah perpotongan, dimana apabila Q sama dengan E60, maka cost atau rupiah biaya yang diperoleh atau pound adalah 1080, 80, inilah equilibrium atau titik keseimbangan, atau kita sebut sebagai break-even atau balmot, balik modal, ya, di titik tengah itu. Jadi kalau kita buat 80, baru balmot. Nah, kita lanjut lagi, kita lihat soal berikutnya. Tidak ada yang menikmati, kita dapatkan ke link di sini. Y berikutnya, y adalah 2 plus 2 X A dan di y adalah 5 plus 2 X. Solution. Eliminasi y dari sistem dan menikmati suara di dalam menikmati, kita faham 2 plus 2 X equals 5 plus 2 X. Subtracting 2 X from both sides gives 2 equals 5. Ya, pada contoh ini, ya itu seperti tadi Inilah unsolved equation Atau persamaan yang tidak bisa dipecahkan Nah, kita lihat sekarang latihan Latihan ini kalian kerjakan ya Kita lengatkan dulu Pasar kompetitif mempunyai Rumus permintaan P sama dengan 610 kurang 3Q Dan suplai penawaran P sama dengan 20 tambah 2Q Hitunglah persamaan antara harga dan jumlah barang Nah, ini kalian coba Apa ya, hitung dengan secara aljabar Kemudian hitung gambarnya Nomor 2 Ya, di nomor 2 ini Kalian diminta sama seperti tadi di atas Ada permintaan demand Persamaannya sama dengan yang di atas Suplai penawaran Suplai penawaran cuma berbeda di sini yang di atas 20 Tambah 4Q Kalau di sini 50 tambah 4Q Jadi berbeda sedikit Disuruh kita mencari nilai P dan Q dan Ekwilibrium Titik tengah pertemuan Jadi harus kalian gambar Nah, ada contoh tambahan di sini Apa yang terjadi Kalau pemerintah menambah teks pajak Sebesar 4 pound 14 pound sterling Setiap Q Jadi apa maksudnya Kalau ada pajak Pajak itu mengurangi keuntungan Berarti setiap barang yang dihasilkan Berarti setelah kita hitung kedua persamaan Yang ini P610 tambah Kurang ke 3Q Dan P sama dengan 50 Kita dapat Nilai Q nya Ya, nilai Q Maka Dia dikurangi 14 pound sterling Dari setiap 1Q Ya, jadi berapa nanti harganya Apanya ya Kalau ditambah Dikurangi Jadi, kan Kalau pajak Jadi katakanlah begini Contoh saya buat Nah Contohnya Si Otong Si Otong Menjual lontong Harga 1 bungkus 5.000 perak Nah Per bungkus Lontong Nah, dia kena pajak Kena pajak Dari pemerintah Katakanlah 100 perak RP 100 Jadi, kan gini Kalau pajak Si Otong kan tidak mau Tentunya dia rugi Ada dua alternatif Yang bisa diaturkan si Otong Pertama Menjual lontong Menjadi 5.100 Perbungkus Bisa juga si Otong Tidak mau menaikkan harga jual Dia menekan Mengurangi keuntungannya Bagaimana caranya Dulu 5.000 perbungkus Untung si Otong Berjualan lontong Modalnya itu adalah Katakan 3.000 perak Berarti Dia untung Sebesar Satu bungkus itu 2.000 perak Nah Jadi Setelah adanya pajak Untung si Otong Tinggal 1.900 Karena Pajak Mengurangi Keuntungan Ya Oke Nah Itu yalah yang pengertiannya Nah Sekarang kita lihat Nomor 3 3.000 perusahaan linear Functions For a supply schedule And a demand schedule And then A. Plot them on graph paper And read off the values Of price and quantity Where they intersect And B. Algebraically solve Your set of linear Simultaneous equations And compare your answer With the values You got for A Ya Disini Kita disuruh Membuat apa ini Membuat Contoh Soal Persamaan Sendiri Membuat Soal Sendiri Kemudian Ya Tentunya Kalau dia Soal Sendiri Dua fungsi Persamaan Katakanlah A sama dengan 1 tambah 5B A sama dengan 2 tambah 10B Ingat Tadi Persamaan Simultan Harus dia Sama yang Ditentukan Ya Nah Kalau sudah Kalian buat Persamaan Carilah Nilai yang Dicari Kalau disini A sama dengan Berapa B sama dengan Berapa Nah Sesudah itu Cobalah Kalian Buat Apa Grafiknya Oke Nah Masuk ke soal Nomor 4 5 If Y Equals 60 Sebuah Perusahaan Yang memproduksi Barang X Dapat Menjual Produknya Dengan Harga 25 Pound 1 unit Dalam Memproduksi Tersebut Fix Cost 200 Marginal Cost 20 Nah Ditanya Berapa Berapa Banyak Yang harus Diproduksi Agar Supaya Untung Ya Tentunya Untung Kapan Orang Memperoleh Profit Yaitu Apabila BEP Break Event Point Atau Atau Titik Titik Tengah Titik Balmot Lebih Besar Dari BEP Lebih Besar Jadi Satu Perak Modalnya Itu 50 Kamu Jual 51 Untungmu Adalah 1 Itulah Profit Nah Kalau Seandainya Harga Dipotong Ada Soal Kedua Kalau Seandainya Harga Dipotong Sebesar 24 Pond Berapa BEP Atau Break Event Atau Balmot Titik Balik Modal Nah Itu Kalian Hitung Ya Nah Soal Kelima 5 If Y Equals 16 Plus 22 X Y Equals 2.5 Plus 30.8 X Solve X Y Ya Disini Kita Disuruh Menjari Nilai Y Dan X Saya rasa Kalian Bisa Mengerjakan Itu Nah Sampai Disini Dulu Ya Jadi Kalian Jawab Tadi Yang Ini Test Yourself 5.2 Sama Test Yourself 5.1 Yang Ini Ya Kerjakan Di Kertas Double Polio Tulis Tangan Kemudian Fotokan Kirim Kirim Ke Seperti Biasalah Gimana GGG Titik GG Garis Miring Huruf Besar Kumpul Tugas Ini Menyambung Semua Tugas Pak Agus Tak ada Spasi Ya Kesini Kalian Kirim Sudah Mudahan Bermanfaat Yang Kita Pelajari Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.